Dan Islam yang benar itu juga asing Di tengah orang-orang Islam yang tidak mengerti Islam yang benar Sunnah itu asing Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdillah falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa habibuhu wa khaliluh Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'ad Habibati fillah Kita Terus belajar Terus menuntut ilmu Demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan kita semua memahami setelah lama menuntut ilmu bahwa orang-orang yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya adalah mereka yang berilmu Allah mengatakan inna ma yakshallah min ibadihil ulama Maka seorang muslim tidak boleh berhenti belajar dan mengaji Membaca Al-Quranul Karim Mengkaji isinya Lalu mengamalkannya dalam kehidupan ini Dan kita Sampai kepada Babul Aqiqah Babul Aqiqah Kenapa tadi anak singgung tentang masalah ilmu Kita lihat Banyak umat Islam Sebelum 10 tahun 20 tahun yang lalu Yang mereka tidak kenal dengan Aqiqah Gimana dia Akan mendekatkan diri kepada Allah Gimana dia akan takut tidak ber-Aqiqah Kalau dia tidak tahu dengan hukum Aqiqah Dia tidak faham Dia tidak mengerti Bahkan ya Aqiqah ini Bisa disebut Sunnah Yang baru dikenal kembali Karena dahulu Orang itu kenal dengan adanya selamatan-selamatan Setelah kelahiran Yang itu adalah Tradisi orang-orang sebelum Islam Sedangkan yang diajarkan Oleh Rasulullah SAW Kepada para sahabatnya Malah ditinggal Kenapa ditinggal? Karena gak ngerti Karena gak faham Maka Kenapa ibu-ibu sekarang sibuk Bertanya Kau dulu Diakliqahin gak sama orang tuamu? Kadang-kadang belum Maka dengan Berilmu akhirnya kita jadi takut Lalu tanya Ustaz Gimana Ustaz? Aba Ana Umi Ana ini Kayaknya belum mengakliqahin Ana Terus Ana ini gimana posisi Ana? Apakah Ana boleh Mengakliqahi diri sendiri? Atau sikap apa yang tepat Yang harus dipilih? Kenapa muncul ucapan ini? Karena ilmu Yang membuat dia jadi takut Sama Allah Sehingga dia berusaha Untuk melaksanakan perintahnya Dan menjauhi larangannya Baik, terfadal? Dibaca tentang aqiqah Baik, terkaitan dengan Nah, barakallah fiqh Jadi Aqiqah Bifathil Ayn Al-Muhmala Ayn ini ada Ayn yang ada titiknya Ada yang tidak ada titiknya Tapi ini yang dimaksud adalah Ayn yang tidak ada titiknya Adalah Ismun Lima yudbahu anil maulud Adalah Nama Untuk sesebelehan Karena Seorang yang dilahirkan Itu namanya aqiqah Jadi kalau kita bicara Selamatan Atau selamatan Di dalam Islam Orang juga cari selamat Siapa dalam kehidupan ini Yang tidak cari keselamatan? Orang cari keselamatan Buat anaknya? Nah Subhanallah Tadi malam ada orang cerita Ustaz Di kampung Ana Ini sebuah tradisi Yang Ana baru dengar Ana baru dengar Mungkin sebagian ibu-ibu Tahu ya Dia ngomong dulu Anak-anak Ketika lahir di kampung itu Jadi anak bayi itu Istilahnya Kalau Ana tidak Salah dengar Macopat Ibu-ibu ada yang dengar? Macopat Macopat itu Kata dia Adalah Membacakan Cerita Orang-orang terdahulu Dengan dinadakan Jadi bayi ini Dibacain tuh cerita Orang-orang terdahulu Itu bisa pakai bahasa Jawa Bisa pakai bahasa daerah tertentu Dimana dia hidup Seperti itu Dibacain cerita itu Anak cerita apa? Kata dia Wallahu'alam Dia tidak memberikan penjelasan Yang detail Tapi itu cerita orang-orang terdahulu Seti dibacakan Kalau tidak dibacain itu Bayi bisa mati Dan terbukti Di kampung itu Ada orang yang Sengaja tidak membaca itu Akhirnya bayinya mati Ini sebuah tradisi Yang perlu dicocokkan Dengan syariat Islam Apakah tradisi ini Tidak bertentangan Dengan syariat Islam Karena kita orang Islam Islam itu Menghargai tradisi Islam tidak Memerangi tradisi Selama tradisi itu Tidak bertentangan Dengan syariat Islam Apakah Di dalam Islam Ada acara Membaca sesuatu Demi keselamatan bayi Ada dalam Islam Yaitu ruqya Rasulullah Sallallahu alaikum Mendoakan bayi Hasan dan Hussein Ketika dia kecil Dibacain Amal Rasul Sallallahu alaikum Wa'idhukuma Bikalimatillah Hitamad Min syari Syaitanin Wahamah Wa min kulli Aynin Lama Dibacain itu Ucapan-ucapan yang baik Dibacakan kepada mereka Ruqya Dibacain ayat kursi Tidak apa-apa Tapi kalau kau bacakan Sesuatu yang Yang Wallahu alam Anda sampai sekarang Merasa itu tidak Sesuai dengan syariat Islam Keyakinan-keyakinan yang seharusnya Tidak tepat Tapi itu masih ada Ingat kita juga Cari selamat Umat Islam Mencari keselamatan Bahkan doa Sapu jagad Yang diajarkan oleh Allah Dan oleh Rasulullah Sallallahu alaikum Adalah Rabbana Atina Fid dunia Hasana Wa fil Akhirati Hasana Wa Kina Azabanna Kita selalu minta Keselamatan Kebaikan di dunia Kebaikan di akhirat Dan dijaga Dari apin raka Diselamatkan Dari apin raka Akikoh ini Salah satu bentuk Upaya Mencari Keselamatan Dari Allah Karena kita Bersyukur Kepada nikmat Yang Allah Berikan Allah Mengatakan Lain syakartum Lain syakartum Lain zidannakum Wala in kafartum Inna azabi Lashadid Kata Allah Andai kata kalian Bersyukur Pasti Aku tambahin Tapi Kalau kalian Kufur Ingat Azabku itu Pedih Kata Allah Akikoh Salah satu bentuk Syukur kita Kepada nikmat Allah Tentunya kita cari Selamat dari Allah Supaya Allah Menyelamatkan ibunya Menyelamatkan orang tuanya Menyelamatkan anaknya Maka kita lihat Apa hukum Akikoh Di dalam Islam Tafabullah Terima kasih Tentunya 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 Salman Amir Abdoubi Radialahu Anhu Tentunya Rasulullah Sallallahu Assalam Yaku Alhamdulillah Mi Ati Tentunya Hari Amir Daman Yaku Ahman Adan Dari Salman Amir Abdoubi Radialahu Saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersama Seorang Anak Itu Ada Akikohnya Karena Itu Alirkanlah Darah Untuknya Dan Sikirkanlah Gakuan Dari Nah Disini Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Setiap Bocah Setiap Anak Itu Ada Akikohnya Maka Alirkanlah Darah Untuk Semblehlah Kambing Untuk Anak Itu Semblehlah Untuk Dia Dan Disebutkan Disini Syekh Berpendapat Kalau Akikoh Itu Wajib Ini Pendapat Syekh Tapi Ulama Yang lainnya Mengatakan Tidak Akikoh Tidak Wajib Akikoh Hanya Sunnah Tapi Sunnah Muakada Bagi Orang Yang Mampu Bahkan Sebagian Lemak Mengatakan Mubah Saja Setelah Turun Kewajiban Udhiyah Kurban Maka Akikoh Jatuhnya Tidak Wajib Ini Pendapat Kalangan Ulama Hanafiah Mengatakan Hal itu Tapi Yang Rojih Kalau Syekh Mewajibkan Tapi Ulama Lain Mengatakan Ada yang Mengatakan Mubah Tadi Ada yang Mengatakan Sunnah Muakada Bagi Yang Mampu Tidak Sampai Tikatan Wajib Tapi Kau Mampu Sebagai Bentuk Syukur Bayangkan Orang kampung Itu Jemaah Masya Allah Orang kampung Itu Tidak Mampu Demi Keselamatan Anaknya Dia melakukan Ritual Yang macam-macam Demi Keselamatan Bagaimana Dengan Orang Yang dapat Rizki Anak Dan Dia Mampu Terus Kenapa Kau Tidak Menyembeleh Akikoh Singkirkan Gangguan Darinya Dulu Orang Kalau Motong Kambing Akikoh Di zaman Jahiliya Mereka Potong Kambing Itu Darahnya Diteruk Di kepala Anaknya Dikucurin Darahnya Itu Ini Sebagai Bentuk Ritual Mereka Dalam Islam Tidak 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 Ada Yang Direnov Bukan Direnovasi Direvisi Yang Itu Tidak Boleh Yang Darahnya Diambil Dikucurkan Ke Anaknya Itu Tidak Boleh Jadi Disebutkan Disini Anak Laki Laki Dua Ekor Kambing Kalau Anak Perempuan Satu Ekor Kambing Tapi Tidak Wajib Artinya Kalau Orang Mampu Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Mengakikohin Hasan Dan Hussein Siapa Kakeknya Bukan Bapaknya Kenapa Bapaknya Ali bin Mabit Talib Bukan Orang Yang Mampu Dia Hidupnya Susah Bahkan Kita Tau Kisah Fatimah Sayyidatu Sayyidatu Nisa Alamin Bayangkan Fatimah Itu Adalah Wanita Termulia Di Alam Semesta Yang Disebutkan Dalam Sebuah Hadith Sayyidatu Nisa Ahlil Jannah Yang Termulia Di Antara Wanita Wanita Surga Dia Masuk Surga Insyaallah Dengan Izin Allah Rasul Sudah Mengatakan Dia Masuk Surga Dia Akan Menjadi Wanita Yang Termulia Di Surga Dia Itu Tidak Lembut Tangannya Kan Kalau Kita Bicara Sekarang Wanita Termulia Di Muka Bumi Ini Bukan Wanita Termulia Ada Miss Universe Ada Miss Indonesia Ada Miss Mungkin Nanti Jember Juga Ada Miss Ada Miss Macem Mereka Membuat Miss Kita Lihat Kriterinya Kayak Apa Mereka Yang Tangannya Halus Mungkin Yang Dunia Tidak Butuh Dengan Perempuan Kayak Gitu Untuk Kemajuan Mereka Mereka Malah Akan Jadi Fitnah Buat Dunia Tapi Yang Dibutuhkan Wanita 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 Yang Berjuang Mendidik Anaknya Membesarkan Mereka Agar Anak Anak Itu Menjadi Orang Orang Yang Soleh Dan Soleh Faltima Binti Muhammad Dia Miskin Dia Masak Sendiri Bukan Masak Orang Masak Gampang Gimana Orang Sebelum Masak Dia Harus Numbuk Dulu Dulu Orang Kampung Itu Nyimpan Beras Sebelum Sebelum Kayak Sekarang Ada Yang Namanya Penggilingan Padi Mereka Langsung Beli Beras Dulu Itu Orang Orang Kampung Itu Masih Menyimpan Padi Dengan Dengan Tangkainya Ketika Mereka Mau makan Ditumbuk Tumbuk Dulu Dibersihkan Lalu Setelah Selesai Ditumbuk Karena Masih Ada Kulitnya Yang Nempel Mereka Itu Pakai Pakai Nampan Kalau Kata Kita Tempe Disini Jadi Di Angkat Anda Mau Tanya Ibu Ibu Ada Yang Lakukan Itu Tidak Sekarang Sekarang Buka Plastiknya Langsung Masukin Ke Rice Cooker Kasih Air Tutup Nunggu Sudah Dulu Tidak Jaman Mereka Itu Sebentar Sebentar Dilihat Apinya Dibuka Kemudian Sama Mereka Ditambahin Air Atau Gimana Allahu Akbar Cuma Perjuangan Itu Membuahkan Hasil Menjadikan Mereka Orang-orang Yang Tahan Hidup Tidak Cengeng Dalam Kehidupan Ini Orang-orang Dulu Masya Allah Tahan Banting Wanita-wanita Mereka Dahulu Disini Tadi Anda Sampaikan Yang Mengakliqain Hasan Dan Husein Rasulullah Tapi Nabi Juga Ketika Itu Belum Punya Banyak Harta Beliau Miskin Juga Tapi Beliau Punya Rizki Beliau Potong Satu Kambing Buat Hasan Seharusnya Dua Tapi Satu Kambing Buat Hasan Dan Husein Husein Juga Satu Kambing Itu Dalam Riwayat Yang Disebutkan Satu Seharusnya Dua Nabi Menyampaikan Dua Tapi Karena Beliau Tidak Mampu Yang Mampu Satu Satu Kambing Maka Disini Seorang Berusaha Untuk Akliqah Sheikh Berpendapat Wajib Ada Ulama Yang Berpendapat Wajib Mengatakan Itu Wajib Tapi Pendapat Ulama Lain Mengatakan Sunnah Sunnah Yang Ditekankan Karena Dalam Hadir Yang Selanjutnya Kita Akan Membaca Bahwasanya Setiap Anak Itu Tergadaikan Dengan Orang Tuhan Dilanjutkan Nah Kita Kita lihat Disini Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Mengatakan Aisyah Radiyallahu Ta'ala Mengatakan Amarona Bukan Amrona Amarona Yakni Rasulullah Sallallahu Sallam Menyuruh Kami Artinya Perintah Ini Ya Kita Orang-orang Yang beriman Ketika Diperintahkan Mereka Tidak Banyak Membahas A I B Mereka Mengatakan Sami'na Wa Ata'na Mereka Mengatakan Sami'na Wa Ata'na Kita Dengarkan Dan kita Taatin Dan Nabi Memerintahkan Kepada Para sahabat Agar Kita Memotong Akiqah Dua Ekor Kambing Untuk Anak Lelaki Dan Satu Ekor Kambing Untuk Anak Wanita Kenapa Kok Yang Laki Dua Yang Perempuan Satu Disini Syukurnya Orang Ketika Dapat Anak Laki Itu Masya'Allah Karena Dia Ada Penerus Yang Melanjut Kenasabnya Siapa Anak Laki Ketika Anak Anak Keluarga Anak Di Keluarga Berempat Anak Punya Kakak Punya Dua Adik Kakak Anak Perempuan Dua Adik Anak Perempuan Tentunya Syukurnya Seorang Ayah Ketika Dapat Anak Laki Yang Akan Melanjutkan Perjuangan Yang Akan Membawa Namanya Anak Anak Selalu Mengatakan Kepada Orang Orang Yang Undang Anak Tolong Nama Bapak Anak Disebutin Anak Syafiq Riza Riza Itu Bapak Anak Syafiq Bin Riza Jangan Nengatakan Syafiq Bahasa Lama Bahasa Lama Itu Entah Siapa Anak Tahu Itu Nama Kobillah Nama Marga Tapi Yang Anak Tahu Anak Bapak Namanya Riza Bapak Anak Bapak Namanya Hasan Jadi Seorang Bentuk Syukur Anak Adalah Dia Menyebutkan Nama Orang Tuanya Dan Bentuk Maka Andalah Seorang Itu Kalau Anak Perempuan Ya Biasa Orang Tuhan Anak Perempuan Dia Cinta Sama Anak Perempuan Anak Perempuan Adalah Sebuah Kehormatan Dan Kemuliaan Dimana Dia Menyelamatkan Orang Tuhan Tapi Kita Tahu Bagaimana Anak Perempuan Ini Umu Dea Bertahun Tahun Besarin Dea Capek Ngajarin Dea Tahu Tahu Dibawa Sama Ustaz Abu Fahad Dibawa Kabur Sama Dia Nah Itu tuh Anak Perempuan Kayak Gitu Ya Orang Tuhan Mau Gimana Ya Allah Dibawa Ya Sudah Memang Udah Salah Siapa Orang Tuhan Yang Ngawinin Anak Itu Kan Resiko Memang Ketika Orang Ngawinin Anak Yang Udah Dibawa Tapi Kadang Kala Memang Ya Perasaan Orang Tuhan Tapi Beda Anak Laki Maka Syukurnya Pun Dibedakan Orang Tua Yang Punya Anak Laki Hendaklah Memotong Dua Orang Tua Yang Punya Anak Perempuan Potong Satu Baik Sekarang Kita Bincara Hikmah Karena Orang Di Masa Turunnya Wahyu Mereka Melihat Wahyu Itu Turun Melihat Sabda Rasulullah Mereka Beramal Tahu Hikmah Gak Tahu Hikmah Mereka Mengamalkan Dan Itu Memang Seharusnya Lakukan Seorang Muslim Tapi Terkadang Rasulullah Menyebutkan Hikmah Allah Menyebutkan Hikmah Itu Agar Orang Ketika Mengamalkan Bukan Hanya Karena Perintah Tapi Karena Cinta Dia Tahu Ini Ada Hikmah Kenapa Kita Diperintahkan Untuk Berpuasa Umpamanya Yaudah Memang Allah Menyuruh Kita Puasa Ya Kita Puasa Tapi Tadkala Orang Mulai Tahu Kau Tahu Orang Yang Puasa Itu Sehat Kau Tahu Orang Yang Puasa Itu Dia Memperistirahatkan Lambungnya Yang Sepanjang Tahun Kerja Terus Lambungnya Ini Kita Bicara Hikmah Atau Manfaat Dari Puasa Tapi Dulu Mereka Mengatakan Samikna Wa Afa Dan Itu Seharusnya Seorang Muslim Jangan Menunggu Tahu Hikmah Tapi Orang-orang Yang Imannya Lemah Yang Mungkin Ketakwaannya Masih Kurang Maka Disini Perlu Disampaikan Beberapa Hikmah Apa Dapat Apa Tuh Kalau Akhiqah Dapat Keselamatan Terus Dapat Apa Lagi Nah Lanjutkan Yang D GRAN Yang Ditebeli Pada Ravi ke-7, digundul ratusnya dan diberi nama pada hari itu juga disini Rasulullah s.a.w. menjelaskan setiap gulam setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya ini kalau kita faham makna tergadaikan kita insya Allah akan faham hikmah dari akikah itu sendiri tahu barang gadai barang gadai itu gak bisa diambil kecuali kita bayar kita gadai umpamanya HP nih anak pinjem duit 5 juta, ini HPnya kapan kita bisa ngambil itu HP balik ketika kita bayar para ulama berbeda pendapat makna untuk makna tergadaikan anak tergadaikan dengan akikahnya artinya kalau belum disembeleh maka tetap dia masuk gadai di makna yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama adalah makna yang pertama tentang tergadaikan kalau anak itu mati dalam kondisi masih anak-anak belum balik dan belum diakikahin maka anak itu tidak bisa memberikan syafaat buat kedua orang tuanya ini diantara yang para ulama sebutkan kita tahu anak-anak yang mati sebelum balik itu akan menanti orang tuanya di pintu surga ketika Allah menyuruh mereka untuk masuk surga mereka gak mau sampai datang orang tua kalau orang tuanya tidak mengakikahin anaknya diantara makna tergadaikan dia tidak bisa memberikan memberikan syafaat pada waktu itu ya gimana anaknya bapakku gak mensyukuri kelahiranku bapakku tidak mengakikahin aku kenapa aku tunggu bapakku ini diantara maknanya maka anak itu tidak akan memberikan syafaat ini makna yang pertama yang kedua bahawasanya akikah itu sebab ini perkataan Ibn Al-Qayyim ya dalam Zadul Ma'ad penjelasan juga Syekh bin Uthayman rahimahullahu ta'ala dalam Asyarhul Mumti bahawasanya anna al-akikah sababun litakhlisil walad minas syaitan wahimayatihi minhu bahawasanya akikah itu salah satu sebab untuk menyelamatkan anak dari syaitan dan melindungi dari godaan syaitan jadi kalau orang tua tidak mengakikahin anaknya ya kadangkala anaknya jadi jadi korban syaitan nanti anak orang tuanya kau dapat anak tidak disyukurin kau ketika nyebelehkan ya Allah kau ingat sama Allah kau minta sama Allah maka disini disebutkan disini disebutkan kadangkala anak ini tidak mendapatkan kebaikan gara-gara kelakuan orang tuanya gara-gara orang tuanya walaupun itu bukan karena kerjaan itu anak tapi orang tua karena ketika kecil anak itu belum ada taklif dia belum ada beban tapi yang ada taklif adalah kedua orang tuanya gara-gara orang tua ini tidak perhatian sama anaknya yaudah akhirnya jadi jadi bahaya seperti dicontohkan ketika seorang berjima mendatangi istrinya apabila bapaknya itu membaca bismillah membaca doa mojima maka syaitan tidak akan mengganggu anaknya dengan izin Allah tapi kalau dia tidak membaca bismillah tidak berdoa memohon keselamatan kepada Allah maka anaknya tidak mendapatkan penjagaan maka akikah termasuk tergadaikan itu salah satu maknanya penjagaan jadi ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama yang pertama maknanya anak itu terhalang dari memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya gara-gara bapak ibunya tidak mengakikahin dirinya makna yang kedua anak itu tergadaikan artinya akikah ini menjadi sebab yang menyelamatkan dia dari syaitan dan melindungi dirinya maka tinggal kita mau akikah apa enggak nih baik kita udah faham nih kemudian disebutkan disini dipotong rambutnya pada hari ketujuh dikasih nama pada hari ketujuh pada hari ketujuh bukan berarti harus pada hari ketujuh ngasih nama tapi paling tidak hari ketujuh itu maksimallah anak sudah punya nama karena ada orang yang masih bingung ngasih nama anaknya hari pertama ditanya anaknya siapa namanya insyaallah namanya ustaz zubair umpamanya oh iya datang orang setelah tiga hari tanya nama anaknya siapa insyaallah namanya yusuf jadi dia belum belum pas ini karena dia masih ya denger sana denger sini tanya lagi sama ustaz sana hari ketujuh ditanya nama anaknya siapa insyaallah ini namanya fahad insyaallah jadi belum pas ini ya wallah mungkin besok ganti lagi jadi paling tidak anak itu sudah punya nama lah pada hari ketujuh jadi hari ketujuh sudah fix namanya kalau mau terjadi khilaf antara ibu sama bapak itu ada tujuh hari tapi hari ketujuh sudah bawa nama anaknya rasulullah mengatakan wawiyusamma pada hari ketujuh itu sudah dapat nama tapi sebelum lahir sudah punya nama gak apa-apa udah siap namanya fulan kalau laki fulan kalau perempuan fulan ada orang yang masyaallah baru kawin sudah tanya sama ustaz ustaz kalau anak punya anak namanya siapa kamu berapa hari kawin baru sebulan ustaz masyaallah ya terlalu jauh lah tapi kalau kau kepingin gak apa-apa kalau kau sudah artinya kau mau pakai kuniah buat anakmu itu gak ada masalah sebenarnya baik udah selesai masalah hukum akikoh hikmah dari akikoh dan sekarang tentang waktu akikoh kapan nih waktunya akikoh karena ada ibadah di dalam islam itu yang mutlak tidak ada batasan waktu tidak ada batasan ruang dan tempat tapi ada ibadah-ibadah yang terbatasi waktunya dibatasin tempatnya dibatasin jumlahnya dibatasin bentuknya dibatasin nah kita akikoh nih kambing nih boleh gak akikoh itu sapi boleh menurut pendapat para ulama diperbolehkan karena itu seperti uthiyah sebenarnya dari bahi matul an'am orang mau akikoh unta gak masalah ustaz anak mau akikoh 10 ekor kambing eh tefadol gak masalah kau mau akikoh 10 ekor kambing tapi ingat tetap niatmu lillahi ta'ala kenapa 10 ekor kambing soalnya ustaz warga di kampung anak banyak kalau anak potong dua ya gak cukup gitu jadi seperti kurban yang udah kita bahas bahwasannya kurban itu satu orang satu satu keluarga satu tapi kalau dia mau kurban satu anak itu satu ekor sapi maka tidak ada masalah asalkan tujuannya tetap lillahi ta'ala jadi bicara yang wajib itu satu ekor kambing buat perempuan dua ekor kambing buat lelaki baik ada pun waktu akhir silahkan tiga atau dua 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu kau potong. Sehingga ketika potong, akikahnya itu benar-benar penuh rasa syukur kepada Allah SWT ketika anak itu sudah lahir. Maka sunnahnya pada hari ketujuh. Kalau hari ketujuh terlewatkan, kalau kita bicara sunnah jamaah, jadi mengikuti sunnah itu lebih mulia daripada kita menundanya tanpa sebab. Contohnya kita bicara hari ketujuh. Allah masih capek keluarga ya. Ini Ustaz baru pulang dari rumah sakit ya. Mau masak-masak ini itu. Aduh capek Ustaz udah hari ke sepuluh mamanya. Kalau kita bicara gak apa-apa hari ke sepuluh. Gak apa-apa hari ke sepuluh. Tapi lebih utama kau hari ketujuh. Kalau kau capek, kalau kau gak punya duit umpamanya, gak bisa memasaknya, ya gak perlu dimasak. Kau potong, kau bagikan. Jadi gak harus dimasak. Tapi kalau kau bisa masak, Masya Allah. Tetap ya, ada dua sisi yang perlu diperhatikan. Sisi yang pertama, masalah kemampuan kita. Sisi kedua, jangan sampai memberatkan. Atau kita, sisi ketiga, manfaat yang dibicarakan. Kalau anak potong, saat anak ini potong, anak potong daging-dagingnya, kemudian anak bagikan dalam kondisi mentah, ya itu lebih nyaman buat yang punya rumah. Tidak memberatkan. Tapi bisa pada hari sunnahnya. Pada hari ketujuh. Bisa tuh. Tapi kalau suruh masak, Ustaz, aduh kayaknya gak bisa hari ketujuh. Ya kau cari solusi. Bisa panggil catering, bisa minta tolong tetangga. Dan tetangga seneng banget untuk acara bersama-sama itu jamaah. Walaupun mereka tidak dibayar, dikatakan ini, kalau bahasa kita nih, di kampung nih ya, namanya rewang. Tahu rewang nih, ibu-ibu? Rewang itu, jadi kalau ada orang mau nikahan, itu satu kampung datang tuh. Cuma untuk membantu, untuk ngerewangi ya. Bahasa misalnya ngerewangi itu. Ya membantulah mungkin tadi tuh. Jadi mereka datang. Artinya jangan kita bikin ruwet hidup ini. Namun kalau hubungan kita sama tetangga itu buruk, maka di sini kita susah hidupnya. Maka kau ketika akhirnya, kau sampaikan kepada tetanggamu ini, ini. Anak-anak lihat istri anak di kampung itu, Masya Allah. Kalau ada fulan yang mau menikah, fulan yang melahiran atau apa, uh sibuk temen-temennya datang ke sana. Yang satu bawa ini, yang satu bawa ini. Masak di sana, Masya Allah. Dan dulu ketika kita di Medina, Masya Allah. Kita di Medina gak ada orang tua. Gak ada keluarga di sana sudah. Yang ada satu apartemen isinya semua mahasiswa. Artinya orang asing semua. Tapi subhanallah ya. Anak kuliah. Istri baru lahiran, anak kuliah. Itu pulang ke rumah. Itu piring semua yang di tempat cuci piring. Udah bersih semuanya. Dan ada makanan yang disiapkan sudah. Anak tanya, siapa ini, kata dia. Tadi bang, tetangga pada datang, kata dia. Jadi istri-istrinya, mahasiswa lain itu datang. Ada yang cuci piring, ada yang cuci pakaian. Ada yang masakin. Selesai. Jadi suami datang itu, Masya Allah. Maka di sini, kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Allah mewasiatkan tentang tetangga itu. Karena mereka adalah yang menjaga kita. Kebersamaan itu perlu dijaga. Makanya kalau ibu-ibu ini punya acara pernikahan. Punya acara akikah. Tolong yang diperhatikan tetangganya. Jangan teman-teman yang jauh. Tetangga yang deket. Enggak. Tetangga yang deket yang lebih berhak mendapatkan. Kau kan dapat rezeki. Mereka yang akan menjaga rumahmu. Anakmu nanti akan bermain di rumah tetangga. Akan bermain di jalan situ. Undang tetangga-tetangga itu. Yang mau datang Alhamdulillah, enggak datang. Kalau kita bisa masakin. Suruh catering atau apa. Mudah-mudahan itu akan lebih bermanfaat. Tapi kalau suat anak nggak mampu. Anak cuma punya duit 800 ribu. Bisa nggak akikah duit 800 ribu, ibu-ibu? Bisa. Bisa, akikah. Anak tanya di sini kambing yang umurnya 6 bulan ya. Kalau kambing kacang itu dapat harga 700. Bahkan sekarang lagi murah harga kambing ini. Jadi ibu-ibu yang belum di akikah mungkin sekarang beli kambingnya. Itu, Masya Allah. Temen beli kambing 2 ekor 425. Jadi cuma kalau mau ke Jakarta, ongkos kirimnya yang mahal kan. Jadi potong di sini akhirnya. Itu kalau kita akikahnya model gini. Ibu-ibu mau cari yang murah. Akikahnya di kampung. Terus tetangga-tetangga dapat apa? Kan mereka paling nggak dapat lah kebaikan, rasa syukurnya orang yang punya. Ini dapat dia. Tapi kalau nyembelihnya di kampung, ya boleh sah-sah aja kalau kita bicara sah-sah ya. Tapi paling tidak lebih utama ya. Tetangga yang tahu bulan punya anak, itu yang dapat kebaikan kita. Ini berkaitan dengan waktu akikah pada hari ke-7. Hari ke-7 terlewatkan yaudah pada hari ke-14. Hari ke-14 terlewatkan pada hari ke-21. Terlewatkan ada yang mengatakan kelipatan dari tujuh. Tapi sebagian lama setelah 21, yaudahlah semampumu. Kapan kau mampu. Jadi kalau hari ke-7 nggak bisa, ibu undur sampai ke-14. Kemudian sampai ke-21. Terima kasih telah menonton. Dan menggosok langit-langitnya dengan sebiji tamar atau kurma. Serta memohon barokah ukutnya. Kemudian mengembalikannya kepada sulai. Dan dia adalah putra Abu Musa yang paling besar. Yang paling sulung. Bersambung awan. Barakallahu Fik. Ini ada sesuatu yang membuat anak agak bingung ya. Menggosok langit-langit dengan kurma. Langit-langit itu apa, jemaah? Langit-langit rumah. Iya, itu ada bahasanya mungkin. Apa bahasa Indonesia-nya langit-langit memang? Iya, Pak. Betul? Iya. Yaudahlah. Kalau memang itu bahasa Indonesia-nya berarti. Karena mungkin karena di atas seperti langit. Jadi namanya langit-langit. Iya. Bagian atas mulut kita itu menggosok langit-langit dengan kurma. Artinya kurma itu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dimakan dulu sampai lembut ya. Kemudian beliau taruh. Karena nggak mungkin kurma itu dalam kondisi bulat kayak gitu ditaruh di langit-langit. Nggak. Anaknya akan keselek nantinya. Maka dihancurin, dilembutin dulu. Kemudian diletakkan di atas langit-langit mulutnya. Itu diberikan seperti itu. Dan Nabi yang ngasih nama di sini. Dan Nabi mendoakan berkah. Bayangkan. Didoain tuh. Dibacain doa anak itu. Supaya barokah. Supaya dijaga sama Allah SWT. Namun berkaitan dengan tahniknya, ma'ah. Tahnik ini. Menggosok langit-langit dengan kurma ini. Atau dengan sesuatu yang manis. Sebagai lemak disebutnya seperti itu. Apakah ini kekhususan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau sunnah untuk semuanya? Karena di antara para ulama ada yang mengatakan. Ini hanya khusus buat Nabi AS. Karena ada barokah air liur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah barokah. Itu yang dicari sahabat dari barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam i suhabiha. Anda mendengarkan beberapa penjelasan para ulama. Mereka ada yang mengatakan. Itu hanya khusus buat Nabi AS. Ada yang mengatakan umum. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi bukan mengharapkan air. Berkah air liur orang itu. Enggak. Tapi mengharapkan doanya orang yang soleh itu. Ketika yang mentahnik orang yang soleh. Tolong didoainya Ustaz Tumbamanya. Hadha wallahu alam i suhab. Tapi insya Allah. Anda ingin membahas lebih dalam lagi masalah tahnik ini. Sampai sekarang Anda masih belum pas dengan pendapat yang mana. Yang mengatakan itu hanya khusus buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang mengatakan itu umum. Anda perlu mengkaji lagi insya Allah. Hadha wallahu alam i suhab. Nah. Dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hasan bin Samuram. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata. Setiap anak tergadai dengan akikornya. Yang disembeli pada hari ketujuh. Dikundul rambutnya dan diberi amat. Wahai. Barakallahu Alaihi Wasallam. Disini yang kedua yang dianjurkan adalah. Mengundul rambut pada hari ketujuh. Dan bersodakah perak seberat rambutnya. Berdasarkan hadith Samurah. Al-Hasan bin Samurah. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu apakah ini Al-Hasan bin Samurah? Nah. Kok disini disebutkan hadithnya dari Samurah? Taibah. Mengundul rambut pada hari ketujuh. Untuk anak laki. Parolema menjelaskan hal itu. Namun terjadi khilaf. Kalau anak perempuan. Apakah kalau anak perempuan juga dipotong rambutnya? Ini dalil umum. Artinya dipotong rambutnya. Maka al-Mathab Maliki. Dan Madhab Syafi'i. Berpendapat bahwasannya. Anak perempuan itu. Juga dianjurkan. Untuk dipotong rambutnya. Seperti anak laki. Tapi dalam. Madhab Hanabila. Madhab Hanbali. Ya para ulama di Saudi. Kebanyakan mereka adalah bermadhab Hanbali. Mereka berpendapat. Kalau enggak dipotong. Enggak. Ada pun Madhab Syafi'i. Dia berpendapat dengan ada sebuah athar. Bahwasannya Fatimah. Binti Rasulullah SAW. Dia itu. Menimbang rambutnya Hasan. Rambutnya Hussein. Rambutnya Zainab. Rambutnya Umu Kertum. Ketika mereka pada dipotong rambutnya. Kemudian bersedekah dengan berat. Rambut itu pera. Tapi ini waif. Sanatnya waif. Ada pun Madhab Hanbali. Dia berpendapat. Dengan dalil dasar. Bahwa perempuan itu. Tidak dianjurkan. Untuk potong rambut. Kemudian yang ada itu. Hadis yang ada itu. Adalah hulam. Hulam itu anak lelaki. Jadi yang dipotong itu. Ada anak lelaki. Jadi. Inilah. Yang terjadi. Khilaf diantara para ulama. Sebagian ulama berpendapat. Bahwa. Sabda Nabi Muhammad SAW. Yang tadi kita baca. Di hadis. Pertama. Hadis pertama kita baca. Di hukum akikah. Di sini ada penjelasan. Wa'ami itu. Anhul adha. Dan singkirkan darinya. Gangguan. Eh singkirkan gangguan darinya. Di sini. Sebagian lama berpendapat. Yang dimaksud. Menyingkirkan gangguan darinya. Adalah. Memotong rambut. Memotong rambut itu. Sebagian penjelasan. Yang membersihkan kepalanya. Sebagian mengatakan. Tadi itu darah. Yang bisa ditaruh. Gak ada lagi kayak gitu. Ada yang berdarah dengan ini. Bahwasanya yang dimaksud adalah. Memandikan. Itu anak. Jadi. Kalau Anda lihat sih. Mungkin pendapat. Yang mengatakan umum ya. Pendapat. Maliki ya. Dan Syafi'i ya. Bahwasanya anak perempuan pun. Dianjurkan dan dipotong. Itu pendapat yang cukup kuat ya. Walaupun. Sebagian ada yang. Lebih menguatkan pendapat. Hanabilah. Yang mengatakan. Untuk anak perempuan. Tidak dianjurkan. Ya tak fadol. Tapi yang jelas. Dipotong rambutnya. Dan Anda lihat. Kalau bicara. Hikmah. Potong rambutnya. Anak bayi itu. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan ini kan. Dia akan semakin cantik. Ketika rambutnya semakin banyak. Dengan dipotong rambutnya itu. Dia. Akan merangsang. Pori-pori. Apalah bahasanya dokter itu. Katanya kalau sering dipotong. Bisa tambah. Subur lah. Rambutnya seperti itu. Mungkin perempuan juga. Juga dipotong ya. Baik. Kemudian dibaca hadis selanjutnya. Terima kasih. Masya Allah. Ini lihat nih. Jadi fakir miskin pun mendapatkan barokah dari lahirnya itu anak. Ini yang namanya cari selamat. Kalau kita bicara mencari keselamatan, ya ikutin sunnah Rasulullah SAW. Kau dari semuanya. Kau potong. Semua agama itu memiliki syariat memotong kurban. Dan selain kau kurban, pada waktu idul adha, kau potong nih. Minta selamatan sama Allah SWT. Kemudian dagingnya dibagi-bagiin. Kau mau makan juga terfadol. Kau mau bagiin semuanya terfadol, tapi kau makan bersama-sama di rumah itu juga baik. Kau undang orang-orang itu. Kemudian rambutnya dicukur. Dicukur rambutnya. Jadi bukan digunting. Jadi yang namanya yuhlak ini beda sama taksir. Taksir itu memendekkan. Tapi yuhlak ini artinya mencukur pakai pisau cukur. Tidak semua orang bisa. Nah, tidak semua orang bisa. Rasulullah SAW menyuruh Fatima ketika Hasan lahir. Ini anak pertama Fatima adalah Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nabi mengatakan ihliki. Ihliqi SAW cukur lah. Ya. Anak mau tanya. Terjemah cukur ini yang dipahami ibu-ibu apa? Cukur itu kan bisa gundul, bisa tidak. Tapi kalau bahasa Arab bahasa Arab ihliki itu artinya menggundul. Kemudian gundul ini itu pakai pisau cukur. Kalau pakai mesin, apa disebut menggundul atau mencukur? Mencukur, tidak menggundul. Ada mesin ya. Anak-anak rambut anda nih. Ini pakai mesin kemarin. Itu tidak menggundul. Itu memendekkan. Tapi sampai habis rambutnya. Tapi tidak dikatakan menggundul. Kalau menggundul itu pakai pisau cukur. Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatima ihliqi Raksa. Terjemahannya ini perlu mungkin diganti aja. Karena cukurlah rambutnya diganti dengan gundullah kepalanya. Jadi kepalanya yang digundulin. Kemudian وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِيضَّطًا عَلَى الْمَسَكِينَ Dan bersedekahlah dengan seberat seberat rambutnya itu perak buat orang-orang miskin nih. Kan kadang-kadang orang itu kita bagi-bagilah sama orang miskin supaya Allah kasih keselamatan sama kita. Nah, gak masalah. Sodakoh itu termasuk menjauhkan seseorang dari mati buruk. Sodakoh itu adalah salah satu cara untuk tolak balak. Kok sodakoh? bukan kau pasang sesajen di sana, kau pasang apa di pojok rumahmu, macam-macam lah dilakukan oleh manusia untuk tolak balak. Tolak balak ini salah satu dengan sodakoh. Rambut tuh, bayangkan. Berat rambut itu kau sedekahkan fidlah. Artinya kurang lebih semuanya jamaah. Jadi orang kalau mau sedekah lebih dari itu, gak ada masalah. Tapi ditimbang kurang lebih berapa, dia sedekahkan fidlah, perak buat fakir miskin. Baik. Yang ketiga. Fafdoli. Fafdoli. Dan menghitungkan keduanya pada hari ketujuhnya. Fafdoli. Barakallahu Fik. Ini berkaitan dengan khitan. Anak itu dianjurkan untuk dikhitan. Semua ulama sepakat kalau anak lelaki itu disyariatkan untuk dikhitan. Ada pun untuk anak wanita terjadi khilaf diantara mereka tentang hukumnya. Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah? Atau itu hanya sekedar kemuliaan saja? Makanya disini Alimab Ibnul Qudama rahimahullahu ta'ala mengatakan innal khitana wajibun ala rijal. Dia mengatakan bahwasanya khitan itu wajib atas kaum lelaki. wa makromatan ya wa makromatun fi haqin nisa. Dan itu adalah sebuah kehormatan bagi para wanita wa leysa bi wajibin alihinna. Disini disebutkan bahwasanya itu bukan wajib atas perempuan untuk khitan. Disini berkaitan dengan khitan para wanita. kemudian ada riwayat dari Ma'amah yang mengatakan bahwasanya wajib buat lelaki dan perempuan. Dua-duanya wajib. Para ulama berdalil atas hukum khitan buat wanita adalah dengan hadith Ummu'atiyah radiyallahu anha. Dia berkata inna mra'atan kanat takhtinu bil-madinah. Dulu itu ada perempuan di Medinah yang kerjanya menyunat. Menyunat wanita. Lalu Nabi alaih sallallahu mengatakan kepada perempuan ini kata dia kau jangan habisin ketika menghitan perempuan itu. Karena itu akan lebih menguntungkan buat wanita dan lebih disukai oleh suaminya. Jadi ini berkaitan dengan khitan perempuan. Tadi itu ada khilaf di antara para ulama tapi sebagian mengatakan itu hanya kemuliaan dan ana lebih condong dengan pendapat yang mengatakan itu kemuliaan buat wanita tidak wajib buat mereka. Kalau mereka mau khitan takfadol tapi kalau lelaki maka wajib bagi mereka untuk khitan. Ini pendapat yang rojih. Taib disini disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaih beliau mengakikain Hasan dan Hussein dan menyunat keduanya pada hari ketujuh. Apakah Hasan dan Hussein ini kembar? Ibu-ibu Nih di akikain pada hari ketujuh dan disunat pada hari ketujuh. Hasan Hussein kembar apa enggak? Tidak. Tidak. Tapi orang yang membaca hadith ini akan mengira kembar. Karena disebutkan Nabi alaih surat wassalam menyembelih akikau untuk Hasan dan Hussein dan menghitan keduanya pada hari ketujuh. Wah wakhatanahuma lisa jadi seakan-akan bebarengan tuh. Jadi khitannya Hasan Hussein bebarengan. Akikahnya Hasan Hussein bebarengan. Padahal tidak Hasan anak yang pertama untuk Fatimah radiyallahu ta'ala anha dan Hussein anak kedua. Dan Hasan atau Hussein lahir itu ya enggak sampai setahun dari lahirnya Hasan. Dikarenakan Fatimah setelah selesai masa nifasnya lalu dia datang bulan sekali insyaallah kemudian dia hamil. Jadi mungkin enggak enggak sampai setahun perbedaan Hasan dan Hussein itu. Tapi disini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah peristiwa dua peristiwa ketika lahirnya Hasan peristiwa ketika lahirnya Hussein daripada cerita satu-satu sama Jabir langsung diceritakan Nabi Akiqah buat Hasan dan Hussein dan menyunat keduanya pada hari ketujuh tapi tentunya setahun setelah lahirnya atau hampir setahun setelah lahirnya Hasan baru Hussein dahib dilanjutkan berani meriwaikan juga dalam Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk orang yang punya anak. Ada tujuh. Ada tujuh pada hari ketujuh. Yang pertama dikasih nama. Yang kedua disunat. Yang ketiga. Uyumatu anhu al-adha. Dilangkan, dibersihkan kotoran dari. Dari kepalanya ya. Tadi mungkin ada darah. Atau sesuatu yang melengket di kepalanya. Itu harus dibersihkan, dimandikan. Itu anak. Yang keempat. Dan. Telinganya dilobangin. Dilobangin telinganya jamaah. Ini buat lelaki apa wanita? Hah? Buat perempuan lah. Ada pun untuk lelaki gak. Gak dilobangin telinganya. Karena memang wanita itu. Dibesarkan. Dengan perhiasan. Arti dibesarkan. Dari kecil dia tumbuh besar dengan perhiasan. Ada pun lelaki enggak. Makanya kita lihat. Kalau anak lelaki itu. Anak mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya anak lelaki. Anak umur dia nih. Punya cucu lelaki ini. Hiasan apa yang ditaruh di Fahad? Gak ada. Gak ada. Coba anak perempuan. Sibuk tuh neneknya. Dia. Beli anting ya. Buat anaknya. Dia kasih. Cincin. Dia kasih gelang. Rambut kepalanya dikasih bando tuh. Masya Allah. Tersiksa tuh anak. Gara-gara ibunya. Tapi memang. Memang itu anak perempuan tuh. Kalau lelaki enggak. Perempuan iya. Dan kepalanya dipotong. Kepala dipotong. Ini terjadi khilaf. Tadi kita sampaikan kepada para ulama. Apakah ini untuk kedua jenis. Laki sama perempuan. Atau khusus untuk anak lelaki. Ini ada yang mengatakan diolesi darah akiqohnya. Bentar jamaah. Ini yang oleh para ulama. Dikatakan. Sudah tidak lagi disyariatkan. Bentar ya. Anak. Karena kalau dilihat. Itu malah dimakruhkan. Sampai di. Ada yang mengatakan. Kalau itu disunahkan ya. Bahwa maksudnya mengolesi kepala bayi dengan darah itu. Darah akiqohnya itu. Itu dianjurkan disini disebutkan dalam hadith Bureydah radiyallahu anhu. Dia mengatakan. Kunna fil jahiliyah. Iza wulidali ahadina gulamun. Zabahasyatan walattakha raqsahu bidamin. Ini. Bureydah. Mengatakan dulu kita di masa jahiliyah. Kalau dilahirkan buat kita seorang anak. Maka kita potong kambing. Lalu kita olesin kepalanya dengan darah itu kambing. Falamma ja'al islam. Kunna nadbahu syatan. Wanahliku raqsahu. Wanulattikhuhu biza'faron. Tapi ketika islam datang. Kita potong kambing buat anak yang lahir. Kita gundul rambutnya. Kita gundul kepalanya. Dan kita olesi kepalanya. Dengan za'faron. Apa za'faron? Za'faron itu? Iya. Apa? Zefron. Atau. Itu semacam bunga ya. Anunya seperti putiknya bunga. Itu coba lihat nanti za'faron. Yang tahulah ibu-ibu insyaAllah yang biasa masak itu warnanya merah. Biasanya ada teh kalau dikasih za'faron itu. Masya Allah ya. Jadi berkaitan dengan yang diucapkan oleh Ibn Abbas disini. Bahwasanya pada hari ketujuh itu dipotong akliqahnya. Kemudian dikasih darahnya. Itu akliqah. Maka jumhur ulama dari kalangan malikiyah, syafiyah, hanabilah, dan ahlu hadith. Mereka berpendapat kalau itu dibenci. Kalau itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak diperbolehkan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan diperbolehkan ya. Salah satunya mungkin mereka berdala dengan hadith Ibn Abbas ini. Itu pendapat Hasan al-Basri, pendapatnya Qatadah dari kalangan Tabi'in. Mereka berpendapat bahwasanya disunnahkan untuk diolesi dengan darah akliqahnya. Kemudian dicuci setelah itu. Tapi pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama. Berdasarkan hadith yang tadi anda bacakan. Buraidah R.A. menceritakan. Berarti di masa Buraidah itu masih ada tuh kebiasaan menaruh darah itu. Di bayi itu. Sehingga Buraidah mengatakan hal ini. Itu tuh dulu. Ketika kita masih jahiliyah. Ketika datang Islam, kita bicara tradisi. Orang-orang di Indonesia ketika bicara tradisi, mereka akan membelanya mati-matian. Gak apa-apa tradisi itu. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi orang jahiliyah, katanya Buraidah, mereka kasih darah di kepala bayi. Tapi ketika datang Islam, Falamma ja'allahu bil'islam. Ketika Allah datang dengan agama Islam ini, maka kita potong kambing, kita cukuram kepalanya, kita gundul kepalanya, kemudian kita olesin dengan darah. Ini sepertinya pendapat yang lebih rojih. Bahwasannya, kita kepalanya kita olesin dengan za'faron. Afan, bukan dengan darah. Kita olesin dengan za'faron. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan hadis tadi. Hadis Buraidah ya. Ucapan Buraidah. Kemudian kita juga tahu darah itu adalah sesuatu yang najis. Bagaimana kita taruh di kepala bayi. Hadha. Wallahu'alam. Jadi kayaknya masalah itu sudah jelas. Kemudian masalah sodakoh bisa dengan emas, bisa dengan perak. Jadi kalau dilihat zahaban au fidlah, kalau kau gak mampu minimal dengan berat perak. Kalau kau mampu, ya dengan emas. Hadha. Wallahu'alam. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau kiranya ada pertanyaan, kita fadol. Na'am. Mengenai makna atau makna dari itu kan masih omelot tapi ya. Terhalang. Kalau tidak akhika kan maka mana itu terhalang keperiksaan. dari polis tak akhika kan dan penjagaan dari gangguan siapannya itu. Kita tahu orang politikah kan anak banyak di TSA teatri. pada saat kita nanti memang akhika. Tapi kalau mula kan namanya kondisi banyak anak. Dan dulu jadi ada kerajaan gitu. Mungkin di orang-orang lupa atau gimana. Jurnya sih sudah gitu. Kalau kita mengulangi lagi Ustaz. Gimana Ustaz? Tidak lama Pak Ustaz. Ya. Jadi berkaitan dengan mengulangi akhika. Kalau mereka sudah akhika maka kita tidak perlu mengulangi. karena ingat ketika ada sahabat ada dua sahabat nih yang dalam perjalanan. Ketika masuk waktu sholat salah satu di antara mereka dua-duanya ini tayammum kemudian sholat. Mereka lalu menjalankan perjalanan melanjutkan perjalanan tahu-tahu dapat air. Masih masuk waktu sholat. Belum keluar waktu sholat. Akhirnya satu di antara keduanya ini ambil uduk dan mengulangi sholatnya. Kata Rasulullah SAW ketika mereka melaporkan kejadian itu yang satu tidak mengulangi sholat tidak berwuduk dan mengulangi sholat yang satu berwuduk kemudian mengulangi sholatnya Nabi mengatakan kepada kedua orang itu yang mengulangi sholat kata Nabi SAW laka ajran kau punya dua pahala karena dia berishtihad dia tidak tahu tapi yang tidak mengulangi sholat kata Nabi SAW asabtas sunnah engkau melakukan yang sesuai dengan sunnah lebih utama mana nih yang mengulangi sholat atau yang yang sesuai dengan sunnah yang sesuai dengan sunnah orang tadi itu orang yang mengulangi itu karena dia tidak tahu kalau orang tahu sunnahnya itu tidak mengulangi lalu dia mengulangi maka dia bukan dapat dua pahala dia dapat dosa karena dia mengulangi disebabkan tidak mengerti dia berishtihad tapi setelah tahu sunnahnya itu ya sudah kalau sunnahnya kalau memang dulu sudah akikoh tidak perlu diulangi sebagaimana orang yang baca al-fatihah Allah Anda mungkin salah tapi yang Anda lihat ketika orang baca al-fatihah kemudian Anda mengulangi al-fatihah lagi mengulangi al-fatihah enggak enggak sesuai dengan sunnah sunnahnya itu satu kali dalam satu rokaat tidak mengulangi hal itu tapi sekarang bagaimana kalau ragu kita bicara keraguan orang kalau ragu dia sholat empat atau tiga maka dia dia menganggap itu tiga tapi kalau dia yakin empat maka dia enggak boleh nambah dia mengatakan yakin empat ya sudah empat ragu tiga tapi Anda yakin empat ya sudah empat berarti jadi kalau Umudia yang mengatakan tadi yakin kalau mereka sudah akhliqah selesai tapi kalau ragu dan dalam keraguan itu lebih condong kayaknya enggak sih mereka akhliqah kayaknya tadi ada penguat ya yang dikatakan mereka tuh miskin anak-anak banyak susah hidupnya juga mungkin ditambah lagi ilmu tentang akhliqah sebagian belum belum dapat ya seperti itu mungkin disini ketika ada keraguan kita boleh bukan mengulangi tapi memang kayaknya enggak gitu ini berkaitan dengan waktu akhliqah bagaimana ketika orang tadi sudah kelewat hari 21 apakah masih ada kewajiban kita sudah sampaikan masalah hukum tadi memang ada berpendapat wajib ada yang mengatakan sunnah mu'akadah tadi kita sudah sampaikan hal itu bagaimana kalau sudah lewat 21 apa berarti syariat akhliqah itu sudah terlewatkan tidak kenapa karena kita bicara gadai artinya gadai itu sampai kapan ya sampai dibayar akan tetap tergadaikan jadi batasan waktu itu itu waktu yang dianjurkan artinya segeralah engkau akhliqah itu ya hari ke 7 hari ke 14 atau 21 jangan ditunda-tunda seharusnya orang tidak menunda-nunda lalu kalau sudah kelewat sudah 2 tahun atau bahkan sudah 20 tahun tetap dia tergadaikan tidak tetap dia tergadaikan cuma memang makna tergadaikan yang pertama yang disebutkan anak itu tidak bisa memberikan syafaat buat orang tuanya kalau pada hari kiamat itu tidak ada kenapa tidak ada karena dia sudah balil kan yang akan memberikan syafaat itu adalah anak-anak yang masih bayi yang kalau dia mati itu dalam kondisi masih bayi dia akan memberikan syafaat tapi kalau besar ya insyaallah dia akan dihisap pada hari kiamat ya tetap diantara keluarga itu ada yang saling memberikan syafaat namun dijaga dari syaitan tetap dengan orang akikwah itu mungkin orang tua melihat anaknya 20 tahun ya Allah anakku ini kok ya gak tobat-tobat kok durhaka kok macam-macam ingat mungkin aku gak akikwahin dia sehingga dia digodain syaitan dan tidak dilindungi sama Allah mungkin aku tidak bersyukur ketika dia lahir Bismillah dia potong akikwahnya ketika anaknya sudah dewasa atau anaknya sendiri yang mengakikwahin dirinya menurut sebagian lama itu tidak ada masalah ini pertanyaan yang menarik ya tentang sedekahnya tadi kan sedekah emas atau perak itu itu ke siapa apakah boleh diberikan ke yayasan ke sekolahan ke masjid kayaknya gak boleh karena dalam hadith kalau kita baca nih coba dilihat hadithnya ini di halaman yang halaman 784 hadith kedua disini Rasulullah supaya orang miskin ini juga merasa bahagia dengan kehadiran itu anak jadi dia juga dapat faedahnya juga gitu loh ini anak lahir tapi kalau diberikan ke masjid kan masjid benda berbeda dengan orang miskin maka tatkala kita punya anak syukur kita juga dirasakan oleh orang-orang miskin di sekitar kita khususnya ingat kita jangan sedekah sama yang jauh-jauh yang dekat dilupakan lupa sama tetangga kita lupa sama orang-orang dekat kita lupa sama kerabat kita apa boleh disedekahkan kepada usat kerabat yang miskin nah itu lebih mulia bahkan Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwasannya sodakohmu kepada kerabatmu itu ada dua pahala sodakatun wasilah yang pertama kau dapat pahala sodakoh yang kedua kau dapat pahala menyambung silaturrahim hadha wallahu alamu sohab na'am gimana-gimana pada anak laki-laki gimana itu mah dulu jamaah tapi sekarang ini jadi kalau bisa anak bayi itu di hitam sesegera mungkin kenapa kalau dari sisi kedokteran dari sisi medis dari sisi kondisi dia dia itu mempermudah pertama kencingnya dia nantinya karena kita tahu ketika tidak di hitam itu sisa kencing akan tersimpan di dalam kemaluannya dan itu berbahaya kotoran itu dan orang tua gak mungkin membersihkan tiap hari kotoran yang ada di di kepala kemaluan anaknya maka dengan segera dia membersihkan itu untuk kesehatan anaknya yang kedua anak itu masih belum bisa gerak dia masih tidur ya insyaallah kesembuhannya akan lebih cepat ini kita lihat kondisi anak yang anak yang sehat tapi kalau anaknya sakit ya enggak lah tentunya tapi kalau anak itu sehat itu akan lebih utama kalau menghitan anak yang sudah bisa tengkurap oh bahaya itu tapi kalau anak masih dalam kondisi bayi masyaallah anak rasakan anak ya dulu kalau tadi ngatakan pada umumnya umur 6 tahun walaupun masih ada sekarang yang seperti itu tapi memang dulu itu anak itu disunat SD ke atas pokoknya sebelum lulusnya sampel sebelum lulus SD mereka pada sunat anak merasakan ketika itu sunat umur mungkin kelas 2 SD pada waktu itu yang namanya anak ya bukannya cepat sembuh kita tambah ya yang main layangan ini itu jatuh bengkak lagi akhirnya tambah jadi penyakit makanya lebih baik ketika anak-anak itu masih tadi umur sebulan mungkin ya Fahad sudah sunat umur dia besok sunat umur berapa umur berapa sudah 40 lebih seminggu masya Allah masya Allah ya udah telat tuh tapi gak gak ada masalah tetap maksudnya gak ada masalah artinya anak itu wajib sudah disunat kalau balik kalau kita bicara maksimal lah maksimal kalau kita mengatakan orang yang sholat harus suci sedangkan orang yang gak sunat itu sisa-sisa kencing akan tersisa disana sehingga ibadah dia tidak akan sempurna karena syarat orang yang sholat adalah bersih dari najis syarat sahnya orang yang sholat seperti itu jadi kalau ditunda-tunda yang ditakut ada masalah sama anaknya dia sakit mungkin dia udah bisa jalan udah bisa lari waduh tambah parah dan orang tua biasanya kesian Allah Ustaz kesian Ustaz masih kecil disunat kata dia iya kau kalau kesian sama dia kau sunat ketika kecil sehingga dia besar gak rasakan sakit anak kecil tuh ya Allah sakitnya itu Masya Allah Masya Allah anak kecil itu jatuh Masya Allah kepleset atau apa bengkak kepalanya nangis sebentar selesai karena masih ada yang mengatakan akalnya anak kecil itu belum masih berapa persen tapi kalau sudah orang dewasa udah mulai mulai besar mulai akalnya nambah nambah sehingga dia ketika sakit itu bener-bener dirasakan sama dia Hada Wallah wa'alam so'ab anak kecil itu biasanya kan di acaranya di rumah yang anaknya yang kami yang punya anak gitu terus ada ini lagi atau mau apa bersyukur juga gitu ngundang temen-temannya tapi gak gak disediakan kami terus jadi jadi supaya saya tanya gitu bagi temen-temen itu kok ini kan hibetnya undangan ikat atau sukaran anak undangannya akikoh potong ayam gitu kan gimana ya ya bener lah akhirnya makanya tetep tetep lah sesuai kita ini ingin mengenalkan sunnah kita ingin mengenalkan kepada mereka sesuatu yang disyariatkan maka pesan itu tetep harus sampai jadi kalau akikoh dia ngomong usah akikoh dua kambing kayaknya gak cukup yang diundang banyak ya gak apa-apa kok potong banyak kok potong berapa ekor mamanya kamu kepada Allah dan dikasih dagingnya itu supaya orang jadi kenal oh ini kok kambing mamanya iya akikoh kan memang sunnahnya kambing seperti itu bukan dikasih permen dikasih apa macem-macem jadi mungkin perlu diluruskan supaya mereka tahu inilah akikoh yang sebenarnya ada pun kita mau tambahkan di akikoh itu mamanya usah anak pakai nasi kotaan anak kasih hadiah buat orang-orang sekalian mau sedekah gak ada masalah insyaallah seperti itu tapi tetep akikohnya itu menyembeleh kambingnya kayaknya cukup ibu-ibu itu yang menjadi akhir perjumpaan kita umudia kayaknya rebuh depan libur iya karena anak perjalanan balik ke Jakarta dengan terjabir insyaallah ya hari rebuh itu jadi insyaallah libur gimana itu berangkatnya kan gak mungkin karena berangkatnya hari hari Selasa rebuh kemis ada acara di Jakarta kemudian Jumat pulang ke Jember insyaallah hadha wallahu alam isawab subhanakallah ma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati